Apa yang sudah kalian lakukan disini, kamu tidak tahu. Bener, bener, bener. Buang, buang. Cabu, 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 cabu. Ya, istri. Masih di Purwakarta. Kali ini, Bayu mengajak tim ekspedisi merah berpetualang untuk mencari keberadaan dari sosok Mbah Jambrong yang bersarang di atas gunung. Yang memiliki ketinggian 983 meter di atas permukaan laut. Bay, masih jauh, Bayu. Hop. Benar ini nggak sih tempatnya? Oke, benar. Lokasnya disini kita bakalan naik ke atasannya. Wah, serius lo? Serius. Apa nggak ada tempat lain? Eh, seri. Udah deh, seri. Bayu pasti punya alasan sendiri. Maka ada yang ajak kita kesini. Ya kan? Emang ada cerita apa sih Bayu disini? Nah, kita bakalan mengungkap penampakan Mbah Jambrong. Ngapain nyari Mbah-Mbah? Biasanya kita nyari mitos. Lu, denger lu. Lu jangan konyol dong, dengerin lu. Gue udah riset bahwasannya kalau Mbah Jambrong itu sering ganggu masyarakat disini. Tapi dia manusia atau makhluk kehaus itu apa? Makhluk kehaus itu tentunya. Itu yang bakal kita cari. Terus, gimana cara kita naik ke atas? Nah, tenang aja. Gue udah persiapin semuanya. Kita bakalan hubungin temen gue dan dia bakalan bantu kita. Dia temen salam tapi. Iya. Pastinya. Namanya siapa? Siap. Oke. Masa lama-lama deh. Yuk. Yuk. Akhirnya, tim pun pasrah kepada Rencana Bayu. Dan melanjutkan perjalanan. Berharap kali ini bertemu dengan sosok Mbah Jambrong. Gue kayak denger kayak ada orang yang jalan di semak-semak ya. Kenapa? Nah, itu mau bikin warga disini. Ini kalau lagi bertompok. Eh. Hah? Ini suara semak-semak. Disitu deh kayaknya tuh. Ini kan kebiasaan. Tuh kan Sri. Kebiasaan banget sih lo. Jalan tuh bareng-bareng Sri. Mangat gue. Masih. Oke, oke. Udah, udah, udah. Aku lo gak apa-apa kan Sri? Gak apa-apa. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa. Ini kita yang mana lagi? Gila ini. Nah, kita bakalan arah sana. Ada teman gue dan begini. Tiba-tiba. Saat memasuki jalan tanjakan dan berbatu, tim dikagetkan oleh suara lonceng. Eh, kalian denger suara lonceng gak? Iya tuh. Aneh gak sih? Sangat deh kayaknya. Hah? Udah, udah. Hira-hira aja. Kita jalan terus tuh. Jalan aja deh. Itu udah biasa juga. Cari, 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 cari. Dari sebelah sana. Ayo ah. Ayo, 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 sampai. Ada apa? Siapa kalian? Ayo, ah. Ah, gini bah. Awalnya kita mau naik ke atas, tapi kita denger suara lonceng. Kalian tidak boleh pergi ke atas. Duh. Tapi bah, kita mau nyari bajang, bro. Kalian tidak boleh sebut nama itu. Lagian jumlah kalian sangat ganjil. Jasi mana? Ya ampun, Jasi. Mana tuh? Di belakang, siapa? Di belakang. Jasi tadi. Ya ampun, Jasi. Ah, lu sih, Sri. Gara-gara lu ngejar bunyi lonceng, Jasi hilang, kan? Oke, oke. Udah-udah. Sekarang kita cari Jasi, ya. Jasi, Bayu, dan serigala pun bingung karena kehilangan Jasi. Mereka pikir Jasi ikut lari bersama mereka. Mengejar asal suara lonceng. Jasi ikut lari bersama mereka. Jasi ikut lari bersama mereka. Iya, Sian-Sian gini. Nggak co, lu. Yuk, Sri. Yuk, gue belakang deh. Jangan-jangan. Baru aja mulai pencarian. Jasi udah ngilang aja. Dia bilang sih, dia kayak ngeliat sosok hitam gede. Tapi nggak tahu, itu bener atau nggak. Perjalanan kembali dilanjutkan. Tetapi, Tim merasa ada sesuatu yang aneh terjadi terhadap Jasi. Jas, Jas, mendingan lu di depan deh. Ntar lu bongong lagi, nggak? Ntar lu tinggalan lagi. Jas. Ini di bagian sana kali ya. Cuman. Eh, Jas. Eh, lu nggak berosong-osong siapa sih? Hah? Nggak. Nggak. Lu capek. Nggak kok. Udah, yuk jalan. Udah, kalau lu capek, lu tinggal di bawah aja. Karena lu aneh. Udah, yuk jalan aja, ten aja. Nanti gue yang jagain kalian, oke? Baik, ini kita arah nak kemana lagi. Oh, lurus sih. Ya, tak bisa, langsung, langsung. Gue ngubungin temen gue dulu. Tunggu, ya? Sih. Tidak ada sinyal, pak. Asyik. Yah, lu, bay. Gimana sih? Lu yang ngasih tempat juga? Wah, kacau. Sudah, jangan berantem. Kita lalu sini aja. Nanti kita lurus, baru kita ketemu temannya, bang. Jas, Jas. Tim pun berusaha Jas, lu mau kemana, eh? Untuk menghiraukan sikap aneh Jas, dan melanjutkan perjalanan bumbang. Ah, Astri. Biarin ada yang lewat dulu. Nah, cok nih dia. Bang, sih? Dari jalan, mumpung belum ada yang mau turun. Baru beberapa langkah, Jas pun kembali membuat bertanya-tanya. Jas, lu kenapa? Lu mau nari? Jangan ngomong sembarangan, kamu. Ngomong lu sama sikap lu aneh, teman-teman. Ini apa sih? Udah, udah, udah. Mending lu di depan karena tawarannya, ya? Udah, udah. Tidak. Tidak. Kepala.